hai 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 teman-teman assalamualaikum balik lagi di channel ku teman-teman apa kabarnya semoga kalian semua selalu sehat bahagia dimudahkan urusannya dan dilapangkan rezekinya amin dan yang sedang sakit juga semoga segera Allah angkat penyakitnya dan bisa beraktivitas lagi seperti semula aku ser lagi ya aktivitas harianku di rumah nah ini tadi aku mulai dengan masak nasi terus aku merapikan dulu untuk piring yang aku cuci dan sudah kering aku mau taruh pada tempatnya masing-masing tapi pas aku rapikan piring-piring itu kata Pak suami ada yang datang dari mebel jadi Alhamdulillah banget ya teman-teman ini aku diberikan rezeki begitu juga dengan Pak suami sehingga kami itu bisa pesan pintu ya untuk pintu di ruang tamu kalau teman-teman yang sering banget nonton videoku itu pasti tahu kalau pintu di ruang tamu itu yang dari triplex gitu ya dan itu juga tuh sudah rusak warnanya sudah pudar-pudar kayak gitu Alhamdulillah ini tuh aku sudah bisa ganti pintu dan untuk pintu ini tuh setelah 6 tahun ya teman-teman kami tinggal di rumah ini Alhamdulillah sekarang sudah bisa ganti pintu yang mungkin lebih baik daripada yang kemarin kayak gitu nah ini untuk pintunya juga itu sudah dipasang sama Pak Tukang oh ya kemarin itu sempat aku share juga di Instagram ada teman-teman juga yang nanya untuk kisaran harganya berapa jadi aku kasih tahu ya teman-teman tapi bukan bermaksud ria ataupun pamer aku hanya berbagi informasi aja siapa tahu ada teman-teman juga yang membutuhkan info tentang harga pintu yang kayak aku buat ini ya jadi untuk harganya itu Rp2.600.000 itu di luar gagang pintu dan juga handsel itu kami beli sendiri dan ini untuk pintunya itu terbuat dari kayu jati Oke teman-teman ini aku lanjut ya Alhamdulillah untuk pintunya itu sudah selesai dipasang dan ini aku mau lanjut dulu ya bersihkan area ruang tamu karena ini ini banyak banget ampas kayu yang tadi disekap nah ini tuh semuanya aku buang keluar dan nanti setelah ini aku mau lanjut dengan pelantai jadi untuk pintunya itu aku lap-lap dulu ya pakai tisu basah karena ini juga tuh ada debunya lumayan banyak karena tadi kan di sekap kayak gitu jadi aku lap-lap aja biar bersih dan tadi itu juga di bagian teras tuh aku sudah beberes ya tapi nggak aku record karena ada orang nggak enak aja kalau dilihatin kayak gitu Nah setelah lap-lap pintu ini aku lanjut ya mau pelantai setelah aku pelantai di ruang tamu ini aku rapikan juga untuk ruang tengah nah ini tuh ada dus bekas aku buka handle pintu tadi ya itu mau aku buang terus aku sapu juga tapi nggak aku record ini aku recordnya pas aku pel aja biar nggak terlalu kelamaan juga lanjut lagi jadi ini untuk lantainya sudah kering aku gelar kembali ya karpet pada tempatnya terus aku rapikan juga kafer sofa bantal sofa dan aku taruh kembali untuk meja di ruang tamu pada tempatnya nah ini tuh untuk posisi kursi itu udah nggak bisa dua disini ya teman-teman karena ada pintu gitu jadi aku mau ubah posisi sofa nya aku mau geser-geser sedikit biar bisa taruh juga ya untuk kursi yang putih karena untuk ruang tamu ini kan agak mini gitu jadi nggak bisa banyak barang disini nah kurang lebih inilah penampakan pintunya dan untuk ruang tamunya sementara untuk posisinya kayak gini dulu oke aku lanjut lagi ke dapur jadi tadi tuh teman-teman aku juga ke pasar aku belanja sedikit aja ini tuh nggak sampai seminggu ya jadi tadi belum sempat aku rapikan dan ini tuh di sore harinya setelah selesai pasang pintu beberes rumah baru aku mau rapikan belanjaan nah ini tuh aku beli cabai harganya 5 ribu terus aku tadi beli buncis harganya 5 ribu oh iya bagaimana dengan harga bahan-bahan makanan di daerahnya teman-teman masih pada mahal kak atau kak sudah kembali normal kalau di tempatku itu harga bawang ya teman-teman yang masih mahal kayak gitu kemarin itu pas aku tanya juga masih 70 ribu harganya belum turun semoga segera normal kembali ya teman-teman untuk harga bawangnya nah ini lanjut lagi ya tadi tuh aku juga ada beli tempe terus ini ada bayam seperti biasa aku ambil daunnya aja terus ini aku juga beli kangkung satu ikatnya 5 ribu nah ini tuh untuk kangkung tadi sebagiannya sudah aku tumis ya teman-teman ini sisa sebagiannya karena tadi tuh setelah pulang dari pasar juga aku sempat masak-masak tapi gak aku record karena udah kelaparan dan di video kali ini juga itu untuk ikan gak sempat aku record ya teman-teman karena tadi tuh aku pikirnya udah di record ternyata belum di record jadi yaudah yang aku record itu hanya sayuran aja kayak gini nah ini ya langsung aja aku tutup food kontenernya dan nanti langsung dimasukin ke dalam kulkas selamat menikmati nah setelah stok aku rapikan ini aku lanjut lagi dengan nyuci piring untuk piring juga gak terlalu banyak ya teman-teman karena aku juga tadi udah cuci sebagian jadi ini tinggal yang sebagiannya aja nah setelah nyuci piring aku gak lanjut videonya lagi ya teman-teman nanti aku lanjut videonya itu di keesokan hari karena udah capek banget oke teman-teman ini tuh di keesokan harinya ya aku mau masak-masak jadi seperti biasa aku tuh masaknya selalu di pagi hari karena biasanya aku bawa bekal ke kantor nah jadi pagi ini juga aku masaknya yang simple aja ya teman-teman ini tuh aku mau blender bawang merah bawang putih dan juga cabai keriting aku blendernya agak banyak karena aku tuh mau pakai bumbu ini untuk dua masakan jadi kali ini tuh teman-teman aku mau bikin tumis pare dicampur dengan tahu terus aku juga mau bikin ikan suwir cakalang nah ini yang pertama aku goreng tahunya dulu ya teman-teman ini untuk tahunya itu aku gorengnya gak terlalu banyak karena nanti kan dicampur dengan sayur pare jadi sayur pare sedikit tahu sedikit jadinya banyak deh oke ini untuk tahunya langsung aku angkat aja nanti setelah ini aku mau langsung goreng ikan nah ini untuk tungkus sebelahnya aku langsung ya tumis bumbu yang tadi sudah aku blender ini aku mau masak sayur pare duluan nah setelah bumbunya wangi harum semurbak baru aku masukin sayur pare nah untuk sayur parenya ini aku gak remas pakai garam ya teman-teman aku sengaja aja biar ada rasa pahitnya kayak gitu nah setelah itu aku langsung masukin tahu yang sudah digoreng alhamdulillah ini untuk ikannya itu sudah mateng langsung aku angkat aja dan aku mau langsung ya tumis bumbunya tadi tuh ikannya sudah aku suwir juga tapi gak aku rekord jadi untuk ikannya itu sebagian aku suwir dan sebagiannya itu aku biarkan aja kayak gitu tadi untuk parenya juga aku tambahin garam dan kaldu jamur terus ini untuk bumbu ikannya itu aku tambahin garam kaldu jamur dan juga kecap biar ada rasa manisnya juga nah langsung aja ya aku masukin ikannya terus aku tambahin dengan daun kemangi ini tuh masya Allah enak banget teman-teman wajib coba nih oke ini untuk masakanku sudah selesai ya teman-teman ini ada ikan suwir cakalan dan sayurnya itu sayur pare dicampur dengan tahu nah itu ya di mangkuk yang satunya itu ikan goreng aja yang gak aku suwir-suwir alhamdulillah menu makan siang kami sudah siap dan aku lanjut ya lap-lap kompor tadi aku cuci piring juga tapi gak aku rekord oke teman-teman segini dulu ya untuk videoku kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir wassalamualaikum